Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia Sahabat rumah belajar jenjang SMK Terutama kelas 11 Pada kesempatan pagi yang cerah ini Tentu yang pertama harus kita Persembahkan adalah Rasa syukur Rasa tunduk dan takjim kita kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Awasannya pada kesempatan pagi hari ini Kita masih diberikan kesehatan Dan yang paling penting adalah Berlimpahnya segala kenikmatan Yang Allah Tuhan yang Maha Kuasa Curahkan kepada kita semuanya Di room partisipan Kakak melihat disini tertulis Ada 36 Yang hadir 36 partisipan Mudah-mudahan adik-adik sekalian Sahabat rumah belajar, para penulis Di pagi hari ini juga dalam keadaan Sehat walafian Adik-adik yang berbahagia Insya Allah pada kesempatan pagi ini Kita berjumpa kembali Dalam acara Sapa DRB Sajian Pembelajaran Bersama Duta Rumah Belajar Insya Allah pada kesempatan pagi ini Kita akan belajar bersama materi Bahasa Inggris Jenjang SMK kelas 11 Yaitu Materi tema Analytical Exposition Part 2 Jadi bagian kedua Dan Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini Presenter kita Pemateri kita adalah Ibu Duta Rumah Belajar Dari Aceh Beliau bernama Ibu Ira Yunisari SPD Duta Rumah Belajar Provinsi Aceh Tahun 2019 Beliau mengajar Di SMK Negeri 8 Lok Semawe Sebuah kota yang Saya impikan Bisa berkunjung ke sana Mudah-mudahan Suatu saat Bisa silaturahim ke Aceh Kemudian pendidikan beliau Adalah S1 Pendidikan Bahasa Inggris Dari UNSIA Kemudian Alamat sekarang Ada di Muara 2 Lok Semawe Itu perkenalan selintas Tentang biografi Dari Atau profil Dari Pemateri kita hari ini Dan adik-adik yang berbahagia Sahabat rumah belajar Dimanapun kalian berada Pastikan bahwa nanti Mungkin di awal Di akhir Atau di pertengahan Itu akan ada Kuis Kihajar Kita harus belajar Pemateri akan menyampaikan Tiga pertanyaan Dan bagi adik-adik yang Bisa menjawab dengan Cepat Dan tepat Kami akan berikan Hadiah berupa Kuota atau pulsa Sebesar 25 ribu Untuk Satu Pemenang Perpertanyaan Baik adik-adik sekalian Tanpa berpikir Panjang lagi Sebelum kita mulai Mari kita sama-sama berdoa Memohon kepada Allah yang Maha Kuasa Tuhan yang Maha Esa Mudah-mudahan pada Kesempatan Pagi hari ini Kita diberikan Kelancaran untuk Mengikuti kegiatan ini Untuk yang muslim Silahkan ucapkan Basmalah Dan untuk yang non-muslim Dipersilakan menyesuaikan Dengan agama dan Kepercayaannya Bismillahirrahmanirrahim Dan untuk selanjutnya Kami persilahkan Kepada presenter kita Kakak Ira Yunisari SPD Silahkan Kakak Apa kabar anak-anak semua Yang ada di seluruh Indonesia Sama siswa-siswi SMA Hari ini Bertemu lagi Hari ini kita Belajar lagi Materi bahasa Inggris Masih Materi Analytical Exposition Dua minggu yang lalu Kita sudah mempelajari Materi ini Analytical Exposition ini Dan kali ini Kita masih mempelajari Materi ini Tetapi ini Bagian yang keduanya Oke anak-anak sekalian Siap untuk Menerima materi Insya Allah ya Siap ya Oke Sebentar Oke Sekalian Ini memperkenalkan diri dulu ya Nama saya Ira Yunisari SPD Duta Rumah Bajar 2019 AJ Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator Terima kasih Pak Deni Ya anak-anak sekalian Kita masih mempelajari Materi Analytical Exposition Yaitu materi yang diajarkan Pada jenjang SMK Untuk kelas 12 Semester 2 Ya Sebelum kita mempelajari Lebih lanjut Ya kita buka dulu Dengan Dengan gambar Yang ada di layar HP Ataupun laptop Anak-anak sekalian Ya Disitu ada gambar Seorang anak Atau seorang siswa Yang sedang Lelah-lelahnya Untuk mengajarkan PR So Coba lihat kalimat di bawahnya Ya ini sebuah pertanyaan What do you think about The picture above Ya Apa yang kamu pikirkan Tentang gambar di atas Do you agree that Homework can make you stressed Or conversely It make you smarter And responsible Bagaimana menurut anak-anak sekalian Apa pendapat anak-anak Tentang pemberian PR Kepada para pelajar di rumah Apakah anak-anak setuju Atau tidak Ya What do you think about About the picture above Do you agree that Homework can make you stressed Or conversely It make you smarter And responsible Oke Sebelum mempelajari Jenis Jenis teks Yaitu Teks Analytica Exposition Mempelajari Ungkapan-ungkapan Yang digunakan Untuk Meminta Dan memberikan Pendapat Nah Berdasarkan Gambar Atau foto Yang ada di layak Itu Kita bisa Bertanya Menanyakan pendapat Atau Berikan pendapat Nah bagaimana cara Menanyakan pendapat Ya The expression of Asking opinion Nah coba lihat Di kotak yang Dilingkari dengan Warna merah Ya itu ekspresinya Atau ungkapan Dari menanyakan pendapat Yang pertama adalah What do you think About the picture Above Ya What do you think Nah itu adalah Ungkapan untuk Selanjutnya Do you agree That homework Can make you Stressed Or conversely It make you Smarter And responsible Nah Do you agree Itu juga Sebuah Ungkapan Dari menanyakan pendapat Pertama adalah What do you think About Yang kedua adalah Do you agree Nah Setelah kita Mengetahui Ungkapan-ungkapan Menanyakan pendapat Selanjutnya Bagaimana kita menjawab Atau memberikan Opini terhadap Pertanyaan tersebut Ya Oke Di sini ada dua versi Yang pertama adalah Agreeing Kita menyetujui Akan satu hal Satu lagi adalah Disagreeing Kita Tidak menyetujui Akan satu hal Nah Setelah ditanya What do you think About the picture above Do you agree That homework Can make you Stressed Or conversely It make you Smarter And responsible Maka kalau setuju Menjawabnya adalah I think Doing homework Help the student Understand More The material Given the teacher At school Pikir Melakukan Atau mengerjakan PR Membantu siswa-siswa Lebih memahami Setiap materi Yang diberikan guru Di sekolah Nah Ini adalah Satu ungkapan Untuk Menyatakan pendapat Yang setuju Ya Agreeing Lalu bagaimana Mengungkapkan pendapat Yang Menyatakan Yang tidak disetujui Nah itu Seperti yang terlihat Di Screen kalian I don't agree That homework Should be given Because the students Need more time To relax After studying For some hours At school Every day Jadi saya tidak setuju PR Seharusnya diberikan Karena siswa Mengutukan Waktu yang lebih banyak Untuk bersantai Setelah belajar Beberapa jam Di sekolah Setiap harinya Oke Ya Untuk materi kali ini Adalah bagaimana Kita Menanyakan pendapat Lalu bagaimana Menjawab Pendapat tersebut Halo Kak Ira Ya Halo Mohon maaf Bisa di slide show Materinya Biar layarnya penuh Oke ya Ya Mohon maaf Ya Terima kasih Oke Terima kasih Nah Jadi Untuk materi pembuka ini Anak-anak mempelajari Ungkapan Menanyakan pendapat Lalu Ungkapan Memberikan pendapat Baik pendapat yang setuju Ataupun tidak setuju Oke ya Jadi ungkapan Untuk menanyakan pendapat Itu seperti What do you think about Atau Do you agree That Ya Kemudian bagaimana Ungkapan untuk memberikan pendapat Kalau setuju Kita bisa menggunakan Ungkapan I think Kalau tidak setuju Disagreeing Kita menggunakan Ungkapan I don't agree Oke Sampai di sini Insya Allah Anak-anak sudah Dapat memahaminya ya Nah Diharapkan Seperti itu Nah selanjutnya adalah Ya Ini sebagai Pemanasan saya Ya Coba anak-anak Mencocokkan Cahlimat yang di Sebelah kiri Ya Dengan gambar yang ada Di sebelah kanan Ya Gambarnya ada empat Pernyataannya juga ada empat Cocokkan Sebagai contoh Untuk nomor satu I believe Ya I believe that planting trees Can reduce the global warming Ya Menanam pohon dapat mengurangi Pemanasan global Kira-kira dia cocok untuk gambar yang mana Ya AK BK C atau D Ya Jawabannya adalah Yang D Untuk penyataan Nomor dua I think that people Shouldn't continue His Her study To the high Education Kira-kira Cocoknya Gambar yang mana ya Oke Itu ada kata kuncinya Education Yaitu pendidikan Cocoknya Yang gambar Oke Itu penyataan Namanya In my opinion Food is healthy for everybody Ada kata kuncinya Food Ini kok ini Berapa Oke For the last statement According to this Cinco 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 Amor Amor E Nah Ini kelebihan Apa 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 I believe I believe I believe That plenty Is Global warming Ya Kurang E nya Satu Itu Itu Kurang Jari Lima Untuk Gambar Yang D Oke Di nomor Satu ini Untuk memberikan Pendapat Adalah I Believe Ya I Believe For the Second Statement Untuk Menyatakan Pendapat Adalah I Think Number Three Untuk Memberikan Pendapat Adalah In my Opinion And the last Untuk memberikan Pendapat Adalah According To me Oke Oke Anak Anak Ada Empat Ada There Are Four Expression Of Giving Opinion Yang Pertama Adalah I Believe That Yang Kedua Adalah I Think That Yang Ketiga Adalah In My Opinion Dan Yang Keempat Adalah According To Me Oke Setelah Anak Anak Sudah Memahami Ungkapan Ungkapan Dari Memberikan Pendapat The Expression Of Giving Opinion Kita Masuk Ketujuan Pembelajaran Hari Ini Apa Tujuan Pembelajaran Kita Hari Ini Yang Pertama Adalah Siswa Dapat Menjelaskan Struktur Text Dari Text Exposition Analitis Atau Analytical Exposition Yang Kedua Siswa Dapat Menjelaskan Unsur Kebahasaan Yaitu Simple Present Tense Dan Conjunction Dari Text Exposition Analitis Atau Analytical Exposition Yang Ketiga Adalah Siswa Dapat Menyusun Sebuah Text Exposition Analitis Atau Analytical Exposition Oke Anak-anak Sudah Dilihat Tujuan Pembelajaran Kita Hari Ini Terus Terima Materinya Dan Pahami Materinya Sebab Kita Akan Ada Tiga Soal Yang Hadiannya Adalah 25.000 Pulsa 25.000 Ya Oke Ini Untuk Menambah Vokabulari Kita Anak-anak Workpower Perhatikan Baik-baik Bisa Jadi Ini Adalah Bagian Dari Quiz Ya Disitu Ada Kata Occasion Artinya Peluang Atau Kesempatan Obacity Kegemukan Kegemukan Makanan Rice Kenaikan Hunger Ya Weight Berat Make Membuat Eat Makan Heart Memulai Show Menunjukkan Consider Mempertimbangkan Atau Memahami Sorry Consider Mempertimbangkan Mempertimbangkan Atau Memandang Damage Merusak Oke Apa Arti Dari Food Ya Makanan Apa Arti Kata Make Membuat Apa Arti Kata Start Memulai Apa Arti Kata Occasion Peluang Atau Kesempatan Apa Arti Dari Kata Rise Ya Kemunculan Atau Kenaikan Ya Nah Oke Sudah Dipahami Ya Occasion Obesity Food Rise Hunger Wake Make Eat Start Show Consider Image Oke Sekarang Yuk Kita Coba Gunakan Yang Tadi Ada Empat Foket Yaitu Make Consider Eating Dan Food Sebab Anak Kita Berlatih Untuk Meletakkan Empat Foket Atau Empat Kata Itu Kepada Kalimat Yang Blank Di Sisi Kiri Ya Instruksinya Adalah Please Use The Proper Word On The Right Column Into The Blank Sentence On The Left One Untuk The Blank Sentence Number One Kira Foket Atau Kata Yang Mana Yang Cocok Apakah Make Consider Eating Atau Food Learning English Film Movie Blah Blah Student Feel So Excited Belajar Bahasa Inggris Melalui Film Titik Titik Siswa Merasa Bersemangat Apakah Apakah Yang Cocok Consider Eating Food Atau Make Okay The Second Blank Sentence Government Blah 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 Closing The Airport To Prevent The Spray Of COVID-19 Pemerintah Pemerintah Titik-titik Membentuk bandara untuk mencegah penyebaran dari virus corona Okay The Second Blank Sentence Blah Blah Too Much Sugar Can Cause Diabetes Titik-titik Terlalu Banyak Gula Dapat Menyebabkan Diabetes Okay The Fourth Sentence Eating Healthy Blah 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 Is Good To Lose Weight Makan Sesuatu Titik-titik Sehat Baik Untuk Menurunkan Berat Badan Okay Tentu anak-anak Setelah melihat Kalimat yang di sebelah kanan Tentu bisa Menyesuaikan pada kalimat di sebelah kiri Okay Jawabannya adalah Ini Ya Apakah nak Jawaban anak-anak Sama dengan jawaban Miss Number one Itu The right Word Adalah Mix Learning English Through Movie Makes Student Feel So Excited Belajar bahasa Inggris Lewat Film Membuat Siswa Merasa Sangat Bersemangat Jadi Jawabannya Adalah Mix Untuk Kalimat yang Nomor Dua The government Consider Slosing the airport To prevent The spread Of COVID-19 Pemerintah Mempersembangkan Menutup Bandara Untuk Mencegah Penularan Penyebaran Dari virus Corona Ya Jadi jawabannya Adalah Consider Number three Eating too much Sugar Can cause Diabetes Jadi Memakan Terlalu Banyak Gula Dapat Menyebabkan Diabetes Kata Yang sesuai Adalah Eating Untuk Kalimat Number four Eating healthy Food Is good To lose Weight Memakan Makanan Yang sehat Baik Untuk Menurunkan Berat Badan Oke Berarti Anak-anak Bagi yang Belum Mengetahui Pocket Ini Sudah Mendapatkan Empat Perpendaharaan Kata yang Baru Empat Pocket Baru Yaitu Make Membuat Consider Mempertimbangkan Atau Memanjut Eating Berasal dari Eat Yang ditambahkan Inc Makan Food Makanan Jadi makan Dan makanan Itu berbeda Kalau Eat Verb Sebagai Kata Kerja Kalau Food Makanan Sebagai Noun Kata Benda Oke Oke Kita Lanjutkan Ini contoh Text Physical Exposition Sudah Pernah Kita Tampilkan Di Bahasa Inggris Bagian Pertama Sebelumnya Oke Mari Kita Baca Bersama Fast Food Today Is Translated As A Normal Eating Venture People Are Not Just Out On Special Occasion Or Weekend Anymore It Means That All The Time They Mostly Eat Fast Food However Is Fast Food Good For Health Food Has Its Popularity In The 1940s Within A Few Years Fast Food Operations Pop Up Everywhere The Compa Rice In The Fast Food Restaurants Since The 1940s Oddly It Started The Rice In Obesity And Cancer During The Same Time Period Fast Food Is Hardly Processed With One Array Of Additives To Ensure Fast Food Low Cost The Fast Food Are Made With Hardly Processed Ingredients To Give It Chef Life To Hold Consistency And To Enhanced Wafer Fast Food Is Altered From Its Original Healthy Form It Is Not The Calories In Fat Food Which Damage Health And Weight Line It Is The Chemical Additives Such As Aspartame And Monosodium Glutamate Studies Show That The Chemical Additives Lead To Wake And Disease Issues So There Is Absolutely Nothing Nutrisional About Fast Food Fast Food Simply With Hunger And Gravy Okay Ada Lima Paragraf Pada Text Analytical Exposition Yang Berjudul Fast Food Perhatikan Untuk Paragraf Pertama Itu Adalah Bagian Tesis Sebelumnya Kita Sudah Pelajari Bahwa Untuk Text Analytical Exposition Kita Memiliki Tiga Structure Text Atau Generic Structure Kita Punya Tiga Bagian Pada Structure Text Yang Pertama Adalah Tesis Yang Kedua Argument Dan Yang Ketiga Reiteration Paragraf Pertama Itu Disebut Sebagai Tesis Karena Memperkenalkan Topik Dari Text Ini Topik Ini Lebih Kepada Posisi Penulis Disini Posisi Penulis Adalah Dia Lebih Mengatakan Bahwa Fast Food Is Not Healthy For Our Body Paragraf Kedua Ketiga Dan Keempat Itu Adalah Bagian Argument Pada Bagian Ini Penulis Memampatkan Argumen Argumen Yang Mendukung Posisinya Yang Ditunjukkan Pada Paragraf Pertama Di paragraf Pertama Dia Meyakinkan Kita Bahwa Fast food Is not Health For Our Body Fast food Atau Makanan Makanan Cepat Tidak Sehat Bagi Tubuh Kita Pada Paragraf Kedua Tiga Dan Empat Ada Beberapa Statement Yang Menunjukkan Bahwa Benar Fast food Itu Tidak Sehat Atau Tidak Baik Bagi Tubuh Kita Oke Untuk Yang Paragraf Terakhir Itu Disebut Dengan Bagian Reiteration Di Sini Di bagian Terakhir Penulis Mengambil Kesimpulan Dan Meyakinkan Kita Semua Bahwa Fast food Itu Benar Benar Tidak Sehat Bagi Tubuh Bukan Makanan Yang Bernutrisi Perhatikan Paragraf So There Is Absolutely Nothing Nutrisional About Fast food Jadi Kesimpulannya Tidak Ada Nutrisi Yang Cepat Saji Fast food Simply Fit Hunger And Craving Ya Dia Hanya Membuat Kita Merasa Ingin Terus Untuk Memakannya Jadi Tidak Ada Nutrisi Yang Tergantung Pada Fast food Oke Anak-anak Ini Adalah Structure Text Atau Generic Structures Of Analytical Exposition Bagian Structure Text Yaitu Pertama Tesis Yang Kedua Argument Yang Terakhir Adalah Reiteration Oke Sudah Dipahami Ya Insya Allah Sekarang Lanjut Kita Ke Slide Berikutnya Oke Pak Denny Halo Pak Denny Halo Ibu Jadi kita bisa Selang-seling ya Soal Ya Ya Benar Sekarang Saatnya Kuis Ki Hajar Untuk Yang Soal Pertama Oke Baik Adik-adikku Sesuai dengan Yang sudah Kakak Sampaikan Tadi di chat Silahkan Siap-siap Ini Kuis Ki Hajar Kita Harus Belajar Ya Pertanyaan Pertama Nanti Kalian Cukup Mengetikan Ki Hajar Satu Titik Dua Tulis Jawabannya A B C D Atau E Siap-siap Yang cepat Dan Benar Silahkan Kak Ira Oke Anak-anak Kalian Ini Soal Pertama Untuk Bagian Kuis Hajar Sapa DRB What Is The Meaning Of The Word Consider Oke Silahkan Langsung Dijawab Di Kolom Chatnya Ini Pilihan Ganda Atau Essay Kak Tidak Ini bukan Pilihan Ganda Pak Ini Langsung Dijawab Oleh Anak-anak Arti Dari Kata Consider Oke Baik Jadi Silahkan Langsung Ya Sudah Ada Yang Masuk Ditujukannya Ke All Panelist Ya Anak-anakku Oke Sudah Ada Yang Masuk Gina Yang Lain Silahkan Sudah Lumayan Lumayan Banyak Nih Gimana Kak Ira Mau langsung Dijawab Ya Oke Sudah Ada beberapa Yang masuk Sudah Berapa Siswa Yang Menjawab Pak Denny Ada Sekitar 7 Orang Ya Ya Macam-macam Ini Jawabannya Ada Dua Macam Ternyata Jawabannya Silahkan Kak Ira Langsung Dijawab Saja Nanti Saya Sampaikan Pemenangnya Oke Oke Berarti Sudah Ada Berapa Menjawab Jadi The Meaning Of The Word Consider Adalah Ya Artinya Adalah Jawabannya Adalah Mempertimbangkan Atau Memangkan Baik Ini ada yang Menjawab Membuat Mempertimbangkan Dan Mengerjakan Nah Jawaban yang Tepat Itu Dan cepat Dijawab oleh Selamat Untuk Ananda Gina Perlindawati Iya Selamat Untuk Ananda Kami Gina Ya Kakak Akan Chat Ke Gina Ya Siapkan Formatnya Untuk Nanti Kami Kirim Hadiah Dan Hadiahnya Adik-adik Sekalian Tadi ada yang bertanya Kapan Diberikannya Diberikannya Nanti Di bulan Mei Setelah sesi Di bulan ini Selesai Jadi bukan Setelah ini Langsung Diberikan Gitu Kak Ira Ya Berarti Nanti Di bulan Mei Baru Dikirimkan Ya Baik Oke Silahkan Lanjut Oke Selamat Kepada Gina Sudah Menjawab Soal Kuis Hajar Yang Pertama Selanjutnya Bagi Yang Lain Yang Belum Beruntung Ayo Pahami Materinya Dan Menjawab Dengan Benar Untuk Soal Kuis Yang Kedua Oke Setelah Kita Mempelajari Beberapa Vocab Baru Dan Juga Memahami Struple Text Atau Generic Structure Of Analytical Exposition Untuk Bagian Selanjutnya Adalah Kita Mempelajari Land Features Atau Usur Kebahasaan Dari Analytical Exposition Yang Pertama Adalah Simple Present Tense Yang Mis Yakin Anak-anak Situasi Kita Sangat Pintar Ini Bagian Tenses Ya Tapi Mari Kita Belajar Lagi Simple Present Tense Apa Yaitu Suatu Bentuk Tense Yang Menunjukkan Peristuan Terjadi Waktu Sekarang Baik Sebagai Sebuah Utilitas Habit Ataupun Fakta General Truth Jadi Setiap Peristiwa Yang Terjadinya Berulang-ulang Atau Merupakan Fakta-fakta Seperti Matahari Terbit Dari Timur Itu Kalimanya Ditulis Dalam Bentuk Tense Simple Present Tense Oke Bagaimana Rumus Dari Simple Present Tense Ini Perhatikan Ada Dua Rumusnya Satu Untuk Yang Verbal Sentence Yaitu Kalimat Yang Menggunakan Kata Kerja Verbal Yang Kedua Adalah Nominal Sentence Yaitu Kalimat Yang Menggunakan Kata Sifat Kata Benda Dan Keterangan Jadi Ada Dua Formula Perhatikan Untuk Formula Yang Pertama Yang Verbal Sentence Subject Plus Verb One Plus S Atau ES Plus Object Or Complement Jadi Ada Subject Ada Verb Satu Yang Ditambahkan S Atau ES Kapan Ditambahkan S Atau ES Ingat Anak Sekalian Kata Kerja Yang Ditambahkan S Atau ES Adalah Ketika Subject nya Pelakunya Adalah Orang Ketiga Tunggal Seperti Si Si Dan It Kalau Dalam Kalimat Itu Subject Bukan Si Tapi Subject Subject Adalah Ani Maka Dia Termasuk Dari Orang Subjectnya Ani Dan Anak Ani Anak Dia Bukan Bagian Dari Orang Ketiga Tunggal Yang Dikatakan Orang Ketiga Tunggal Adalah Orang Yang Dibicarakan Tapi Jumlahnya Hanya Satu Baiklah Anak Itu Untuk Formula Averbal Sentence Selanjutnya Ada Formula Untuk Kalimat Nominal Sentence Subject Plus To be To be Adalah Is And Are Plus Adjective Noun Dan Adverb Jadi Setelah Subject Pelaku Ada To be Kalau Subjectnya She Maka Subjectnya Is Kalau Subjectnya I To be Nya M Selanjutnya Ada kata Sifat Seperti Small Kecil Beautiful Cantik Ataupun Noun Seperti Table Chat House Dan Adverb Ada Keterangan Seperti In the Classroom Di dalam Kelas In the Library Di dalam Pustaka Nah Itu Adalah Jenis Kata Adverb Kata Keterangan Tepatnya Adverb Of Place Ya Oke Jadi Ingat Baik-baik Pahami Baik-baik Anak-anak Sekalian Formula Untuk Super Present Tense Ada Dua Yang pertama Adalah Verbal Sentence Yang kedua Adalah Nominal Sentence Kita Perhatikan Contohnya Contohnya Yang pertama The sun Rises In The East Matahari Terbit Di Sebelah Timur Nah Itu Adalah Pernyataan Umum Itu Adalah Kebenaran Jadi Untuk Kalimat Yang Menunjukkan Fakta Kebenaran Itu Kita Menggunakan Si Present Tense Karena Desannya Itu Adalah Objeknya Satu Objeknya Satu Maka Kata Kerjanya Disambahkan E S Dalam Kata Arise Hanya Tambahkan S 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 Mariah Dari Terbit Di Sebelah Timur Mariah Mariah Adalah Beb Satu Yang Ditambahkan S Atau E S S Oke Untuk Kalimat Nomor Dua She Goes To School Every Morning She Goes To School Every Morning Ini adalah Habit Kebiasaan Yang Dilakukan Berulang Apalagi Ada Keterangannya Keterangan Waktunya Every Morning setiap pagi. Kata kerja go di situ tambahkan es, karena subjeknya adalah orang ketika kita lihat tushi. Sehingga go menjadi ghost. He goes to school every morning. Dan ini termasuk kepada kalimat verbal atau verbal sentence. Kalimat yang menggunakan kata kerja, itu kata kerja go. Untuk yang kalimat nomor satu juga itu termasuk verbal sentence, karena menggunakan kata kerja rise. Baik anak-anak, sudah dipahami untuk dua contoh tersebut. Kita lanjut ke contoh kalimat berikutnya. The third sentence, I always do my home mode. Itu adalah habit kebiasaan. Always, selalu. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama, verb satu yaitu do. Pertanyaannya adalah kenapa do di situ tidak ditambahkan S atau WS? Seperti contoh dua kalimat sebelumnya, yaitu rise and go. Kenapa? Kenapa, Nana? Iya, karena jawabannya adalah subjeknya bukan orang ketika tunggal. Subjeknya adalah I, orang pertama tunggal. Beda kan? Meskipun I adalah sahaja itu tunggal, tapi dia bukan orang ketiga, dia orang pertama, orang yang mengatakan sesuatu. Oke, I always do my homework. Saya selalu mengerjakan PR saya. Oke, untuk kalimat, contoh kalimat nomor empat, yaitu they are a competitive team. Ya, they are a competitive team. Ini termasuk nominal sentence. Ini tidak menggunakan verb. Yang kita gunakan adalah to be. To be apa? Ya, to be all. Kenapa harus all? Ya, karena subjeknya adalah they. Ya, kalimat itu menjadi they are a competitive team. Ya, they are a competitive team. Oke, untuk kalimat yang terakhir. Ya, the earth is round. The earth is round. Selain itu general truth, itu juga bagian dari nomor empat sentence. Karena pada kalimat tersebut, kita tidak menggunakan kata kerja, tapi yang kita gunakan adalah to be. To be apa? Ya, to be is. Ya, the earth is round. Oke, kita sudah belajar lima contoh kalimat dari simple present tense. Perhatikan kembali, disitu ada dua formula, yaitu verbal sentence dan nominal sentence. Verbal sentence, kita menggunakan kata kerja, yaitu verb one. Untuk nominal sentence, kita menggunakan rubi. Oke, baik ya. Semoga anak-anak di rumah bisa memahami untuk materi unsur kebahasaan simple present tense. Kita lanjut ya. Nah, untuk sentence, sama seperti jenis pensis yang lainnya, ada tiga kalimat, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat introgatif. Positif, negatif, dan introgatif. Nah, coba perhatikan untuk contoh yang pertama. Bagaimana kita mengubah kalimat positif menjadi negatif ataupun introgatif? Ya. Pertama, they learn English every Monday. Ya, they learn English every Monday. Mereka belajar bahasa Inggris setiap hari, senit. Oke, bagaimana kita mengubah kalimat positif itu menjadi kalimat negatif? Berhatikan anak-anak untuk bisa mengubah menjadi kalimat negatif. negatif, maka kita membutuhkan kata bantu. Ya, untuk simple present tense, terutama yang jenis verbal present tense, kita membutuhkan kata bantu atau just. Ya. Kalimat negatifnya menjadi, they do not learn English every Monday. Di situ kata bantunya adalah do tambahkan not, sehingga kalimat itu sudah menjadi kalimat negatif. Oke. Lalu bagaimana mengubah kalimat itu menjadi kalimat pertanyaan atau introgatif? Nah, butuh kembali kata bantunya, yaitu kata bantu do. tetapi letakkan dia di awal kalimat. Sehingga kalimat itu menjadi do they learn English every Monday. Apakah mereka belajar bahasa Inggris setiap hari ini? Oke, bagaimana anak-anak bisa memahaminya? Untuk kalimat negatif dan introgatif, kita membutuhkan kata bantu do atau kata bantu just. Kita perhatikan selanjutnya contoh yang kedua. Father reads newspaper in the morning. Father reads newspaper in the morning. Itu kalimat positifnya. Perhatikan, untuk kata kerjanya read ditambahkan S. Karena subjeknya adalah father. I, orang ketiga bunggal. Berbeda dengan contoh kalimat pertama, subjeknya adalah day. Orang ketiga jamak, lebih dari satu. Ada kalimat pertama, tidak ditambahkan S. Sehingga kata bantunya adalah do. Lalu bagaimana untuk kalimat kedua, yang kata kerjanya ditambahkan S, kata bantunya bukan lagi do. Kata bantunya sudah berubah menjadi yes. Ingat, untuk kalimat yang menggunakan kata kerja. Untuk kalimat yang kata kerjanya ditambahkan S, kata bantunya adalah yes. Sehingga kalimat positif tersebut menjadi father does not read newspaper in the morning. Ayah tidak membaca surat kabar di pagi hari. Does not read. Apa yang hilang dari read? Apa yang hilang dari kata read? Ya, yang hilang adalah S-nya. Kenapa? Karena sudah ada kata bantu does. Perhatikan, anak-anak, khusus untuk kalimat yang kata kerjanya menambahkan S, kata kerjanya ditambahkan S, maka kata bantunya does. Begitu does digunakan, maka S-nya dihilangkan pada kata kerja tersebut. Oke, father does not read newspaper in the morning. Itu kalimat negatifnya. Bagaimana kalimat intrikatif atau kalimat pertanyaannya? Sama seperti contoh kalimat yang pertama. Itu membuat kalimat pertanyaan, kita keluarkan kata bantunya. Apa kata bantunya tadi? Ya, kata bantunya adalah does. Does father read newspaper in the morning? Apakah ayah, apakah dia sebabkan beri pagi hari? Sekali lagi, begitu kita gunakan kata bantunya does, maka read yang awalnya di kalimat positif di kata bantunya does, maka S-nya sudah hilang. Sebabkan sudah ada kata bantunya. Oke, anak-anak bagaimana? Apakah anak-anak sudah memahaminya? Untuk yang dua contoh kalimat sebelumnya, sekarang satu kalimat lagi. ya, termasuk sentence. Apa itu nominal sentence tadi? Ya, kalimat yang tidak menggunakan kata karya, tetapi dia menggunakan to be. Oke, perhatikan untuk contoh kalimat nomor tiga. Dia adalah siswa yang pintar. Bagaimana kita mengubah kalimat positif itu, yang menjadi kalimat negatif atau integratif. Nah, perhatikan untuk yang kalimat negatifnya, kita tidak pakai do, kita tidak menggunakan kata bantunya, ataupun does, tapi kita menggunakan to be itu sendiri. Sehingga to be itu berusia sebagai kata bantunya itu sendiri. Jadi, kita tidak menggunakan to atau menggunakan does. Kita menggunakan to be itu sendiri. sehingga kalimat itu menjadi. He is not an intelligent student. Dan bukan siswa yang pintar. Oke, this sebagai kata bantunya, kita pakai no. Lalu, bagaimana untuk kalimat pertanyaannya, atau kalimat introgatifnya, sama seperti aturan kalimat-kalimat sebelumnya, kata bantunya itu, atau to be itu sendiri, dikeluarkan pada kalimat pertanyaan. Sehingga jadilah kalimat itu menjadi, is she an intelligent student? Is she an intelligent student? Oke, bagaimana anak-anak? Untuk mempelajari simpon presenten, termasuk kalimat dalam bentuk positif, negatif, dan kalimat introgatif, atau kalimat pertanyaan. Oke. Ini masih bukan puis ya, ini masih eksersisnya. Bisa tidak anak-anak memubah tiga kalimat ini ke dalam bentuk negatif dan introgatif? Oke, dicoba-coba dulu, dilihat dulu. Oke, untuk kalimat pertama, kita bergabung dalam kompetisi debat bahasa Inggris. Karena kita mengubah ke bentuk negatif atau pintu negatif, kita butuh kata bantunya. Karena untuk nomor satu itu ada jenis verbal sentence. kata kerjanya adalah join. Ada tambahan S tidak di joinnya? Ya, tidak. Maka kata yang digunakan adalah? Ya, adalah do. Oke. Untuk nomor dua, kalimat nomor dua. Rio draws a beautiful scenery. Rio draws a beautiful scenery. Rio menggambar pemandangan yang indah. Adakah kata kerjanya di situ? Ya, ada. Kata kerjanya adalah draw. Tapi kata kerjanya di situ ditambahkan S, karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal, yaitu Rio. Kalau kata kerjanya ditambahkan S, lalu kata bantu yang harus digunakan pada kata negatif dan negatif apa ya? Ya, kata bantu yang digunakan adalah jazz. Very good ya. Bagi situasi yang memahami dan menjawab dengan reja. Oke, untuk contoh soal nomor tiga, kalimatnya adalah I am a singer. Ya, I am a singer. Biasa seorang penyanyi. Di situ adakah kita perlu menggunakan kata bantu atau jazz? Ya, tentu tidak. Karena di situ sudah ada to be yang berpulsi sebagai kata bantu itu sendiri. Ya, sehingga kita hanya menggunakan to be yang ada di kalimat itu. Yaitu to be-nya adalah. Oke, kira-kira sudah ada bayangan untuk kalimat negatif dan pertanyaannya. Ya, inilah dia jawaban yang benar. Oke, coba perhatikan anak, apakah yang anak-anak pahami dan jawab itu sudah benar? Ya, untuk nomor satu, maka kalimat itu berubah menjadi Oke, we don't join the English debate competition. Ya, we don't. Yaitu, itu singkatan dari do not. We don't join the English debate competition. Oke, itu kalimat pertanyaannya. Keluarkan kata bantunya. Apa kata bantunya gunakan? Ya, do. Do we join the English debate competition? Oke, apakah kita bergabung? Ini di depan bahasa English. Oke, bagaimana kira-kira sudah lebih memahami untuk materi si perpresentan ini, anak-anak? Oke, kita sudah mulai mendekati untuk memahaminya. Oke, selanjutnya, lihat yang untuk nomor dua-nya. Seperti yang miskatakan sebelumnya, kata kata yang ditambahkan S. Tentu kata bantunya yang digunakan untuk mengubah kalimat itu menjadi kalimat negatif ataupun negatif adalah just. Oke, perhatikan kalimatnya. Rio doesn't, ya, Rio doesn't draw a beautiful scenery. Tidak mengangkat pemandangan yang indah. Lagi, apa yang hilang di kata kerjanya? Ya, yang hilang dari kata kerjanya adalah S pada kata kerja draw. Ya, kenapa? Karena sudah ada kata bantunya. Untuk kalimat pertanyaannya atau kalimat negatifnya adalah di rumus sebelumnya, keluarkan kata bantunya. Apa kata bantunya untuk kalimat-kata? Kata bantunya adalah just. Sehingga kalimat itu menjadi just a beautiful scenery. Oke, does Rio throw a beautiful scenery? Apakah Rio menggambar pemandangan yang indah? Oke, untuk yang terakhir, kalimat nominal sentence ini, I am a singer. Ya, M itu adalah kata kerja yang dimaksud di nomor 1 dan nomor 2. Ya, M di situ adalah to be, sehingga to be itu sebenarnya menjadi kata bantu. Kita tidak menggunakan kata bantu itu atau just lagi ya. Oke, sehingga kalimat itu menjadi I am not a singer. Saya bukan seorang penyanyi. Untuk kalimat tanyanya, sekali lagi, hantunya. Sehingga kalimat itu menjadi N, I am not a singer. Ya, apakah saya seorang penyanyi? Oke, bagaimana anak-anak bisa lebih memahami untuk materi kalimat positif, negatif, 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 negatif dari simple present tense? Ya, untuk simple present tense, ada dua bentuk, ada dua jenis kalimat. Yang pertama adalah verbatite, yang kedua adalah verbatite. Pada latihan kalian, itu ada tiga contoh kalimat. Yang kalimat nomor 1, kalimat nomor 2, itu adalah contoh dari kalimat verbal atau verbatite. Sehingga dalam kalimat itu yang dimaksudkan adalah verbatite. Ya, apabila kalimat itu menggunakan kata kerja, contohnya pada kata-kata-kata kerja yang joli, pada kalimat dua kata kerja, maka kita membutuhkan kata-kata berduh atau das. Apabila kita menggunakan duh, jelas abdiknya bukan orang ketiga tunggal. Apabila kita menggunakan das, jelas abdiknya adalah orang ketiga tunggal. Yang ditandai dengan ditambahkan S pada kata kerja. Seperti contoh nomor 2, Rio draws a beautiful scenario. Rio menggambar pemandangan kata. Draw di situ awalnya tidak ditambahkan S. Tapi begitu subjeknya adalah Rio, begitu subjeknya adalah orang ketiga tunggal, maka kata-kata kerja itu ditambahkan S. Padahal kalimat itu, maka selanjutnya kalimat negatif atau negatifnya menggunakan kata-kata kerja. Satu lagi jenisnya adalah nominal sentence, yaitu kalimat yang tidak menutupkan kata kerja. Pada kalimat itu, kita menggunakan kata-kata bantu to be. Kata to be. Seperti di kalimat nomor 3. Itu tidak ada kata kerja. Yang ada adalah to be. Dan to be it. Seperti yang digunakan untuk membuat kalimat negatif ataupun interrogatif. Oke ya, semoga sudah memahami untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif dari kalimat negatif. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah banyak memahami? Insya Allah ya, semoga ya. Oke, kita sekarang mulai ke kuis Ki Hajar Sapa DRB nomor 2. Oke, baik. Adik-adik di seluruh tanah air, silakan persiapkan ini kuis Ki Hajar Sapa DRB yang kedua. Adik-adik nanti menjawab bisa chat langsung secara peripat ke kakak ya. Jangan mengetik, kalau formatnya salah dianggap tidak tepat. Kuis jawabannya adalah Ki Hajar 2.2, lalu jawabannya apa? Jadi formatnya Ki Hajar 2.2, lalu jawabannya. Oke, siap-siap ya. Siapa yang akan memenangkan di kuis Ki Hajar kedua? Silakan, Kak Ira. Oke, baik. Terima kasih, Pak Denny. Oke, untuk kuis nomor 2 ya. Can you change the following sentence into negative and introvertive form? Bisakah kamu ubah kalimat berikut ini ke bentuk negatif dan introvertifnya? Oke, siapa yang paling cepat? Silakan ubah kalimat yang di bawah. Some students learn English by speaking Sapa DRB PUSDATING KEMDIKUT. Baik, anak-anak, tolong diubah kalimat ini menjadi bentuk negatif dan introvertif. Silakan, belum ada yang, mungkin masih pada berpikir ini ya, Kak Ira. Ya, soalnya ini kan harus diubah ke bentuk negatif dan introvertif. Berarti ada dua pertanyaan, ada dua jawabannya? Ya, ada dua jawabannya, Pak, itu yang bentuk negatifnya dan bentuk introvertif atau kalimat tanya-nya. Oke, baik, baik. Anak-anak harus lihat kata kuncinya, ini yang verbal sentence atau yang nominal sentence. Bagaimana menandainya? Apakah ada kata kerja atau tidak ada kata kerja? Apakah menggunakan putri ataupun kata kerja? Apakah kata kerja itu ada ditambahkan S atau tidak? Nah, coba jawab. Baru ada dua yang menjawab, dan itu juga bukan dalam bentuk kalimat ya. Karena jawabannya harus kalimat ya, Kak Ira. Ya, harus kalimat, seperti contoh sebelumnya. Coba, Kak Ira, boleh di... Sepertinya anak-anak belum paham. Oh, boleh, boleh. Oke. Silahkan di sini. Kalimat itu ya, Pak Denny. Pak Denny, kalimat itu kan ada dua ya? Ada yang verbal, ada yang nominal. Jadi anak-anak yang verbal itu, kalimat itu menggunakan kata kerja. Yang nominal, kalimat itu tidak menggunakan kata kerja. Seperti, seperti di contoh nomor tiga. Kalau kalimat itu adalah bentuk verbal, ada dua lagi tuh. Ada kata kerjanya ditambahkan S, ada yang tidak. Ya, untuk nomor satu, kata kerja Jogin tidak diberikan. Sehingga kata bantuin digunakan adalah Juh. Untuk nomor dua, kata kerja Duh ditambahkan S. Sehingga kata bantuin digunakan adalah Juh. Oke, bagaimana anak-anak? Bisa kita luar kembali untuk soalnya? Ya. Sudah ada tiga orang yang menjawab ini. Dan mohon maaf untuk yang sudah menang di Ki Hajar 1, Gina. Itu tidak bisa menjawab lagi ya. Untuk berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Oke, sudah ada dua yang membuat kalimat ini. Oke, kita lihat soalnya ya Pak Denia. Ini soalnya yang akan kita lihat. Beberapa siswa mempelajari bahasa Inggris melalui VKON, Sapa, Nek, B, 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 B. Yang harus kalian lakukan adalah ubah kalimat ini menjadi kalimat negatif dan introgatif. Oke, boleh Kak Ira langsung saja jawabannya? Sudah ada tiga, ini yang menjawab. Kita cek mana yang benar. Oke, kita jawab ya. Jawabannya adalah ini dia. Oke. Untuk kalimat interogatif atau kalimat tanyaannya, keluarkan kata bantu dua. Oke. Bikon, Sapa, Biterima, Pak Jepus, dan Intiap, Jeput. Gimana nih Pak Denny, ada yang jawab yang benar nggak? Sebentar, ini saya ngoreksinya bingung. Ini harus kak Ira yang ngoreksinya. Ada yang, saya cek dulu satu-satu ini jawaban dari Purin Amelia. Dia hanya menuliskan positifnya saja, kita anulir karena kita butuh tiga. Gina juga hanya menjawab negatif dan tanda tanya. Itu berarti tidak boleh karena sudah dapat. Kemudian ini kak Ira, Yosafa Trendy, ini menjawab ada negatif dan tanda tanya. Negatifnya saya cek dulu. Some students learn, oke. Learn English by Bikon. Oke, negatifnya benar ini ya untuk Yosafa. Terus yang tanda tanya-nya, dia bukan Du. Siapa itu namanya ya Pak Denny? Yosafa Trendy. Yosafa, di kalimat negatifnya dipakai kan Du. Masa Nek tiba-tiba ke bawahnya pakai das Nek? Salah ya. Oke. Ada lagi satu, Ahmad Hoyerul. Kita cek Ahmad Hoyerul. Negatifnya, some students. Oke, ini sama persis dengan kak Ira. Tanda tanya-nya, do some students. Oke, nah ini lengkap, 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 lengkap. Sudah ada pemenangnya Pak Denny? Sudah ada, atas nama Ahmad Hoyerul. Segera tulis chat ke kakak ya. Terima kasih. Selamat, Pak. Alhamdulillah. Berarti yang nomor, tulis nomor dua, sudah ada pemenangnya ya Pak Denny? Yang kedua sudah ada, Ki Hajar kedua sudah ada. Oke, Ki Hajar. Oke, kita lanjut ya Pak Denny. Silahkan, Kak Ira. Oke anak-anak sekalian, selamat kepada pemenang kuis Ki Hajar dua ya, untuk kuis yang nomor dua. Oke, masih ada satu soal lagi, siapakah pemenangnya, untuk dapat menjawab soal, kuis, Ki Hajar nomor tiga. Yuk anak-anak, perhatikan benar-benar, pahami ya, semoga bisa menjawab untuk soal selanjutnya. Oke, you are correct. Thank you. Nah, oke, tadi unsur kebahasan yang pertama adalah simple presentation. Oke, yang kedua itu adalah internal conjunction. Oke, apa itu internal conjunction? Itu adalah kata hubung ya, atau kata penghubung yang menghubungkan ide-ide yang ada dalam dua klosa. Jadi, kata penghubung ini, dia menghubungkan dua kalimat, atau dua klosa. Kalau satu kalimat dipotong, dia tidak memiliki arti ya. Dia harus ada kata penghubung ini. Oke, contoh dari internal conjunction ini seperti apa? Yaitu firstly, secondly, then, next, finally. Oke, dia untuk internal conjunction, dia ada tiga bagian sebenarnya. Pertama adalah untuk menunjukkan time, waktu. Yang kedua adalah untuk menunjukkan perbandingan komparatif. Yang terakhir adalah untuk menunjukkan addition, penambahan. Untuk yang time itu, contohnya ada seperti firstly, secondly, then, next, finally. Oke. Maksudnya tahu ya, nak, firstly pertama, secondly kedua, then, kemudian, next, selanjutnya, finally, akhirnya. Oke, untuk yang komparatif, itu adalah meanwhile, sementara, then, daripada, on the other hand, di sisi lain, ya, itu komparatif. Oke, untuk yang addition, itu ada in addition, ya, sebagai tambahan, and, dan beside, tamping it. Oke. Sudah dipahami, sudah dihafal untuk contoh-contoh internal conjunction-nya. Yuk kita perhatikan contoh penggunaan internal conjunction pada kalimat. Ya, itu kalimat nomor satu. Oke. Oke, the rain stopped, and the sun came out. Hujan berhenti, dan matahari mulai muncul, ya. Oke. The rain stopped, and the sun came out. Di situ, internal conjunction yang digunakan adalah N. Dia menggabungkan dua klausa. Klausa pertama adalah the rain stopped, dan klausa yang kedua adalah the sun came out, ya. Oke. Oke, untuk contoh nomor dua. She is smarter than Anna. She is smarter than Anna. Dia lebih pintar dari Anna. Oke. Di situ juga ada dua. Klausannya, itu yang pertama, she is the mother. Yang selanjutnya adalah Anna. Oke. Dikabungkan dengan internal conjunction than. Oke. Dia lebih pintar dari Anna. Oke, anak-anak. Selanjutnya untuk contoh nomor tiga. I like playing volleyball beside badminton. Dia juga main bola volley di samping. Bermain badminton. Mana internal conjunction-nya? Ya, internal conjunction-nya adalah beside. Oke. The fourth sentence. Finally, I can get good score on mathematics. Finally, I can get good score on mathematics. Akhirnya, saya bisa dapat yang bagus pada pelajaran matematika. Oke. Mana internal conjunction-nya? Ya. Internal conjunction-nya adalah finally. The last sentence. Firstly, we should understand the rule. Ya, pertama, kita seharusnya pahami dulu aturannya. Firstly, adalah internal conjunction yang digunakan pada kalimat pertama. Ya, anak-anak. Internal conjunction, itu seperti and pada kalimat pertama. Kemudian then, beside, samping itu, finally, dan firstly. Oke. Ada internal conjunction beside. Mungkin selama ini yang anak-anak pernah berhubungkai, itu adalah beside. Tidak ada tambahan S. Itu artinya di samping, posisi ya. She is beside me. Dia di samping saya. Tapi beside di sini adalah selain itu atau di samping itu. Oke. Sudah bisa dipahami untuk internal conjunction. Contoh-contohnya dan penggunaannya pada kalimat. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yuk, kita berlatih. Ini bukan di sejar ya. Ini masih dalam soal-soal latihan. Perhatikan anak-anak untuk soal atau kalimat pertama. She sings better than I do. She sings better than I do. Mana internal conjunction-nya? Internal conjunction-nya adalah then. Tapi apakah internal conjunction ini benar untuk kalimat nomor satu? Oke. Dia bernyanyi lebih baik daripada yang saya lakukan. Oke. Untuk kalimat nomor dua. I clean my room then watching the left vision. Oke. I clean my room then watching the left vision. Nah. Internal conjunction yang digunakan adalah then di situ. Pertanyaannya then itu benar sesuai digunakan pada kalimat itu atau tidak? Jadi, correct atau incorrect. Okay. For the third sentence. The headmaster open the meeting and ask the teachers to discuss some progress. The headmaster open the meeting and ask the teachers to discuss some progress. Manakah internal conjunction pada kalimat nomor tiga? Ya. Internal conjunction-nya adalah then. Apakah sudah benar penggunaan internal conjunction pada kalimat nomor tiga? Kalimat nomor empat. Kalimat nomor empat. There are some reasons why we meet. Sorry. There are some reasons why we meet. Secondly, we can transmit the virus to others. Okay. There are some reasons why we must be at home. Secondly, we can transmit the virus to others. Okay. Di situ, internal conjunction-nya adalah. Nah, secondly. Tapi, bakal internal conjunction-nya ini benar diletakkan pada kalimat nomor empat. Okay. Bagaimana anak-anak? Sudah ada gambaran? Sudah ada jawaban? Okay. Kita lanjut. Untuk soal. Atau kalimat nomor lima. Yang mana internal conjunction-nya? Internal conjunction pada kalimat nomor lima adalah this type. Betul. Tapi, apakah internal conjunction-nya ini cocok digunakan pada kalimat nomor lima? Oke. Bagaimana anak-anak? Sudah ada jawabannya? Jawabannya adalah this. Oke. Situ nomor satu. Sudah benar menggunakan internal conjunction then. Yang bernyanyi lebih baik daripada saya. Ya. Oke. Daripada yang digunakan pada kalimat itu sudah jelas. Untuk nomor dua. Kalimat itu salah. Tidak bisa menggunakan internal conjunction then. Tapi, bisa menggunakan besides. I clean my room besides watching television. Saya di samping yang menonton television. Kalau untuk kalimat yang pertama, I clean my room than watching television. Dan membaikkan ruang saya dari pada menonton television. Kalimat itu yang digantikan dengan internal conjunction then. Oke. Untuk kalimat nomor tiga. Itu sudah benar. Yang digunakan adalah and. The headmaster opens the meeting. Kepala sekolah membuka meeting. Atau rapat and. Ask the teachers to discuss some program. Dan menanyakan atau meminta guru-guru mendiskutikan beberapa program. Sudah benar ya. Sudah cocok menggunakan internal conjunction then. Oke. Untuk kalimat nomor empat. There are some reasons why we must be at home. Ada beberapa alasan mengapa kita harus tinggal di rumah. Seharusnya pertama, we can transmit the virus to others. Pertama, kita bisa menyebarkan virus ke orang lain. Jadi, internal conjunction yang cocok digunakan adalah first thing. Oke. The last sentence. Besides be a good father is known as a good teacher. Cocok ya. Menanyakan internal conjunction yang benar. Yaitu besides. Samping menjadi ayat yang baik, dia juga dikenal sebagai guru yang baik. Oke. Cocok. Oke ya. Untuk lima kalimat ini, maka ada internal conjunction, seperti then, daripada besides, samping itu, atau selain itu. And, dan secondly, yang kedua, thirdly, yang pertama, dan besides, sekali lagi digunakan samping itu, atau selain itu. Oke, terima kasih, anak-anak. Semoga sudah paham untuk materi internal conjunction ini. Oke. Selanjutnya adalah, ya, kita tadi sudah belajar usur kebahasaan intro present tense. Kita sudah belajar usur kebahasaan internal conjunction. Yang terakhir ini adalah causal conjunction. Sama-sama kata penghubung, sama seperti internal conjunction. Tapi, contoh katanya itu juga berbeda. Ada fungsinya juga berbeda. Kalau causal conjunction, kalau internal conjunction itu kata penghubung. Dan, dua pelawasnya. Nah, untuk causal conjunction ada kata penghubung yang punya menjelaskan kebahasaan mengapa. Atau menjelaskan sebab terjadinya sesuatu dan akibat yang diperlukan. Nah, kalau untuk contoh kata-katanya adalah seperti although, kita mesti berbeda. Ya, itu karena, because, karena, ya, otherwise, so, therefore, oleh karena itu, since, karena, that, otherwise, can't support me, akhirnya, demikian, et cetera. Penggunaan kata-kata ini pada kalimat, yuk perhatikan aja. Kalau tadi di internal conjunction, kita gunakan sepeden, isang, and. Lalu, untuk causal conjunction, sama-sama kata penghubung yang digunakan dalam kalimat seperti ini. Nomor satu. Although it rain a lot, although it rain a lot, we enjoy our holiday. Meskipun hujannya deras, ya, kita menikmati liburan, ya, atau liburan kata. Jadi, ada sebab, ya, kemudian ada kat. Kat, tapi penghubung yang digunakan adalah although, ya. Okay, suit or not. Untuk kalimat nomor dua. She came late to the meeting due to the traffic. Dia datang telat ke kapat karena kemacetan, ya, karena lalu lintas, macet lalu lintas. Nah, causal conjunction yang digunakan adalah due to, ya, due to the traffic. Kenapa tidak menggunakan because? Because kan karena juga, ya. Okay, kenapa enggak kalimatnya menjadi she came late to the meeting because the traffic. Kalau because digunakan setelahnya adalah kalimat. Tapi, judul itu digunakan dalam kalimat dia lebih kepada non-phrase. The traffic itu bukan kalimat. The traffic lebih ke cluster, ya. Lebih ke non-phrase, ya. Kata-kata, kan, kata benar. Okay. Untuk nomor tiga. Hurry up. Otherwise, we will be late. Sudah dong. Ya, jika tidak, kita akan selat. Okay. Otherwise. Untuk soal nomor four. I was so bored because the lecturers spoke too much. I was so bored because the lecturers spoke too much. Saya sangat bosan karena dosen yang ngomong terlalu banyak. Okay. Oke. Coba bandingkan kalimat nomor dua sama kalimat nomor empat. Untuk kalimat nomor dua, due to karena juga. Untuk soal nomor, untuk kalimat nomor empat, because karena juga. Jadi, sempat disampaikan perbedaannya. Kalau due to diikuti oleh non-phrase. Ya. Diikuti oleh sepuk kata benda, ya. Yang merujuk pada benda. Sedangkan untuk because, ya, diikuti oleh kalimat. Ya. I was so bored. Saya sangat bosan. Karena apa? Because the lecturers spoke too much. Karena dosen berbicara terlalu banyak. Ya. The lecturers spoke too much. Itu adalah kalimat. Karena yang digunakan adalah before. Okay. Kalimat nomor five. Okay. Kalimat nomor five. Tiara was sick, so she didn't come to my graduation. Tiara was sick, so she didn't come to my graduation. Tiara sakit. Ya. Jadi, dia tidak datang ke acara wisuda saya. Okay. Di situ, causal conjunction yang digunakan adalah. Ya. Okay. Tidak cocok ya. Berarti ada beberapa contoh causal conjunction pada kalimat ini. Ada lima sesuai kalimatnya yang lima. Jadi, yang pertama, although. Meskipun. Due to, karena, otherwise, tidak, because, karena, so, sehingga, atau jadi. Okay, anak-anak. Okay. Okay. Ini masih latihan sebelum kita ke quiz dihajar sampai di RB yang nomor tiga ya. Ini latihannya masih sepertinya exercise. Nomor tiga. Ya. Correct and incorrect question. Okay. Number one. Because his achievement on job, he promoted as the manager. Correct or incorrect? Because his achievement on job. Nantikan because-nya. Nantikan because harus diikuti oleh kalimat. Because tidak boleh diikuti oleh non-phrase. Okay. Number two. Due to the rain, I came late this morning. Ya. Karena kemungkinan, saya datang terlambat pagi ini. Okay. Number three. My niece get the first rank since she took the private program. Ya. My niece get the first rank since she took the private program. Itu, bahasa conjunctionnya adalah sin. Karena. Untuk soal nomor empat. I divided it into three categories. As the result, the data is normal. Okay. Number five. We got that scholarship unless you make very good motivation later. Okay. Ini jawabannya. Okay. Untuk number one. Nah. Number one. Itu tidak boleh menggunakan because. Because harus diikuti oleh kalimat. Sedangkan his achievement on job itu adalah non-trips. Karena pencapaiannya dalam pekerja. Karena pencapaian. Nah. Dia dipromosikan. He is. Harusnya he is promoted as the manager. Dia dipromosikan sebagai manager. Harusnya because of atau due to. Ya. Because of diikuti oleh non-trips. Itu sudah cocok. Because of his achievement on job. He is promoted as the manager. Harus diganti ya. Because menjadi because of. Ingat. Because diikuti oleh kalimat. Because of atau due to diikuti oleh non-trips. Okay. Itu question number two. Duker-duk ya. Due to the rain. Perhatikan. Due to the rain. Karena hujan. Hujan itu adalah non-trips. Itu bukan kata kerja. Yang sehingga sudah benar menggunakan causal conjunction due to. Okay. Untuk soal number three. Ya. Question number three. Why me? Okay. The first range is he took the private project. Ya. Hujan saya mendapatkan posisi pertama atau rangking pertama. Karena dia mengambil program privat. Oke. Sudah betul ya. Di situ menggunakan causal conjunction due. Untuk question number four. I divided it into three categories. As the result of data is normal. Saya membaginya menjadi tiga kategori. Hasilnya datangnya normal. Oke. Benar ya. Coba digunakan as the result. Okay. The last question. She got that scholarship unless she made very good motivation letter. Dia mendapatkan berita itu jika tidak. Ya. Menulis surat biodata atau motivation letter yang baik. Ya. Itu incorrect ya. Harusnya menggunakan as. Ya. Jadi kalau betul jadi. She got that scholarship as she made very good motivation letter. Oke. Dia mendapatkan berita. Karena dia membuat. Oke. Nah. Itu contoh penggunaan causal conjunction pada lima kali. Selanjutnya kita ke twist dikajar sapa DMP. Pak Denny. Oke. Seru ya penjelasannya. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ira. Pak Denny paham gak? Kenapa? Pak Denny paham gak? Insya Allah sama-sama belajar lah. Insya Allah. Terima kasih. Baik. Anak-anak sekalian. Sahabat rumah belajar dan juga Kak Ira. Sementara waktu kita sebenarnya sudah habis. 10.30. Tapi kita akan berikan kesempatan untuk kuis Ki Hajar yang ketiga. Oke anak-anak sekalian. Silahkan bersiap-siap dan nanti langsung chat private ya ke kakak langsung untuk memberikan jawaban. Ki Hajar 3.2 jawabannya. Silahkan Kak Ira. Oke. Siap-siap ya anak-anak. Soal Ki Hajar nomor 3 ada lain. Perhatikan kalimat yang ada di kotak orangnya itu. Sudah benar atau tidak? Jika belum benar, yuk tulis jawabannya di kolom chat. Silahkan anak-anak. Oke. Kita masih tunggu. Silahkan. Siapa yang akan bisa mendapatkan hadiah dari kuis Ki Hajar Sapa DRB yang ketiga. Silahkan anak-anak sekalian. Langsung chat katanya di private chat. Belum ada yang masuk. Oke. Dan sambil menunggu anakku sekalian, tadi ada beberapa siswa yang bertanya, pelajaran TKJ-nya kapan katanya? Nah memang benar anakku sekalian, semula dijadwal bahwa hari ini, ya di sesi kedua ini adalah Ibu Novi yang akan mengisi materi tentang TKJ. Tetapi karena beliau sakit, anakku sekalian, ya maka kegiatan materi untuk materi TKJ hari ini itu ditiadakan. Dan sesinya Kaira, bahasa Inggris yang seharusnya di sesi tiga, ditarik menjadi sesi. Nah untuk jadwal, tadi ada yang bertanya, silahkan anak-anakku sekalian, ya gabung dengan media sosial, Instagram, Facebook, untuk Rumah Belajar. Di situ kami sudah ada share jadwal-jadwal yang lengkap seputar Sapa DRB. Baik Kak Ira, sudah ada dua yang masuk ini? Ya. Ya. Sudah ada dua yang masuk, kita tunggu. Oh, satu, satu. Satu, ya ini dua kali ngirimnya, baru ada satu orang yang masuk nih. Kita tunggu, barang dua, dua lagi ya Pak ya. Ya. Oke, sudah ada dua. Perhatikan di causal conjunction-nya itu because. Sudah benarkah penggunaan because itu pada kalimat itu? Oke, ini sudah ada tiga yang masuk, atas nama Amanda, kemudian Hasna, Kanza, dan Yosapa. Kayaknya cukup deh tiga ya, kewakil ini. Silahkan Kak Ira, jawabannya apa? Ya, kita jawab. Ini juga nih, Ken. Ya, sudah ada. Oke, jawabannya adalah ini. Oke, cukup. Eh, nggak ada kok. Aduh, jawabannya disimpan dulu. Eh, jawabannya lupa Kak Ira. Jadi, ya Kak Ira, koreksi jawabannya adalah? Jawabannya, Kak. Oke. Sudah ada yang masuk ini? Ya, jawabannya adalah? Incorrect. Incorrect. Oke. Harusnya kalimat itu menjadi, because of heavy traffic, yes, because of heavy traffic, I arrive, okay, so, meeting, at the meeting. Oke, langsung dapat jawabannya, dan tepat, ini siswa pertama yang masuk, Pak Denny, bisa juga jawabannya pakai due to, due to, have you traffic, ya. Oke, due to heavy traffic. Oke, due to heavy traffic, I arrive so late at the meeting this morning. Oke, gitu ya. Oke. Jawabannya adalah incorrect. Oke, oke. Jadi, ada dua ya, bisa yang atas, because, atau due to, gitu ya, yang bawah ya. Oke, Kak Ira, ini sudah ada, semuanya jawaban benar ini, atas nama Amanda, kemudian Hasna, Kanza, Yosafat, Niken, nah itu jawabannya semuanya benar. Tetapi, Kakak pilih-pilih yang pertama masuk ke private chat, dan pemenangnya adalah Amanda P, ya, Amanda P, silahkan Amanda P, ya, chat ke Kakak, ya. Silahkan, Kak Ira. Selamat kepada Amanda yang sudah menjawab kubis di Haja Sapa DRB untuk nomor tiga ya, selamat, Ananda. Oke, materi kita sudah selesai nih, Pak Denny. Sudah selesai. Nah, tapi kita bisa menyimpulkan ya. Silahkan, closing statement, Kak Ira. Sebenarnya, ini materinya masih ada sampai begini, tetapi jadwalnya sudah selesai, ya, nak. Akhirnya saja. Nah, jadi kesimpulannya, anak-anak, untuk materi analytical exposition, ini ada satu argumentatif. Di dalam teks itu, penulis menunjukkan posisinya akan fenomena yang ada di sekitar. Sebagai contoh adalah, misalnya, apakah anak-anak setuju PR itu diberikan kepada sebuah di rumah? Nah, kalau misalnya tidak setuju, kenapa alasannya? Nah, alasan-alasan itu ada di jenis teks analytical exposition. Nah, untuk teks analytical exposition, itu memiliki tiga bagian pada sebuah generis subject. Yang pertama adalah thesis, yang kedua argumentative, yang terakhir adalah relation. Nah, kemudian, anak-anak, untuk unsur kebahasaan yang ada pada analytical exposition, yaitu yang pertama tadi adalah simple present tense. Kita memiliki dua formula, yang pertama untuk verbal sentence, yang kedua untuk nominal sentence. Verbal sentence berarti kita menggunakan kata kerja pada kalimat itu. Sedangkan nominal sentence kita menggunakan to be. Jadi, ada perbedaan menggunakan kata kerja dengan menggunakan to be. Oke, selanjutnya adalah internal conjunction, yaitu kata penghubung seperti and, dan, then, kemudian, firstly, pertama, second, kedua, dan sebagainya. Yang terakhir usur kebahasaan yang kita pelajari adalah coastal conjunction, yaitu kata penghubung yang menjelaskan sebab akibat dari dua kalimat itu. Seperti tadi, otherwise, jika tidak, because, karena, because of juga karena, jujur juga karena, ya. Itu beberapa contoh kata dari coastal conjunction. Oke, Pak Denny, mungkin itu saja kesimpulan dari miskirah untuk materi hari ini berkenaan dengan analytical exposition atau text exposition analysis. Semoga ada manfaatnya untuk anak-anak sekalian, anak-anak bertambah pemasangannya mengenai bahasa English, semakin suka dengan bahasa Inggris, dan bisa menggunakan bahasa Inggris itu tidak hanya dalam tulisan, tapi juga, ya, dalam berbicara, ya. Tidak hanya pantu, tapi juga akib. Oke, itu saja, anak, yang bisa-miss sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya, kesalahan. Ya, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss Ira, kakak Ira yang sudah... Terima kasih, ya, kepada Pak Denny yang sudah menemani sebagai monorata hari ini. Terima kasih kepada Pak Gama, kepada Bu Melani juga, ya. Ada tidak, ya, di rumah? Ada, ya. Ada, ya. Terima kasih kepada Pak Gama, kepada Bu Melani, dan juga kepada adik keren, ya. Inspirasi ganteng, ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk materi yang sangat luar biasa. Materi yang disampaikan tadi juga menginspirasi saya bahwa harus belajar lebih baik lagi. Terima kasih banyak hal yang diperoleh, terutama juga untuk anak-anakku kelas 11, ya, jenjang SMK, dimanapun kalian berada, yang tercatat 53 yang hadir hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi terkait dengan materi bahasa Inggris bisa melecutkan motivasi kalian untuk semakin berprestasi, dan tentunya ke depan mudah-mudahan semakin mampu untuk mengujurkan pribadi-pribadi yang hebat. Dan, anak-anakku sekalian, kami juga sudah melaksanakan tadi kuis Ki Hajar. Sudah ada tiga pemenang yang sudah mengirimkan identitas kepada kami. Selamat kepada Gina Perlindawati, Ahmad Khairul, dan Pia Manda, ya. Nah, pulsanya tidak langsung, anak-anakku sekalian, tidak langsung sore dikirim, ya, karena kita menunggu selesai dulu satu sesi selama satu bulan ini. Insya Allah nanti tiba-tiba HP-nya berbunyi di awal Mei, tanda pulsanya akan dikirim. Insya Allah ini benar, tidak hoax, karena tadi masih ada yang ragu. Ya, kemudian aku sekalian sebagai penutup dari kami, sekali lagi mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, dan pastikan kalian tetap berada di rumah, serta tetap mengikuti kegiatan Sapa DRB di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, maupun SLB, dan pastinya persembahan ini adalah persembahan Duta Rumah Belajar Nasional 2017, 2018, 2019, dan yang pasti adalah persembahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi. Baik, dan ada himbawan dari host kita, orang-orang sekalian, mohon berkenan untuk mengisi evaluasi VKON kita hari ini di laman gg.gg, seperti yang ada di chat, gg.gg slash sapa drb 2020. Silahkan diisi, kita evaluasi, kekurangan-kekurangan yang muncul, apakah pulsanya harus dinaikkan nominalnya, atau seperti apa, silahkan kalian tuliskan evaluasinya. Sekali lagi, ya, kami berdua undur pamit, Kak Ira dari Aceh, ya, saya dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Mas Gama yang ada di ujung sana dengan Mbak Mel. Mudah-mudahan kita tetap stay at home, belajar di rumah, beribadah di rumah, dan yang pasti tetap jaga kesehatan. Akhirnya, Kak Ira, mari kita bersama-sama mengucapkan tagline Rumah Belajar. Rumah Belajar? Belajar di mana saja? Di mana saja? Kapan saja? Jangan siap-siap saja. Salam keren, salam juara, salam inspirasi, ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Mas Gama, silahkan.